Halo teman-teman Sobat TV Digital Saya Wahyudin Ramadhan Kali ini disini ada Vsat Versi 2.2 adaptor Disini set-top box terbarunya Dari Vsat U1 Nah tampilan Dusnya seperti ini Ada Dual UI Wi-Fi IPTP USB Full HD Disini juga ada super case Dan ada barcode disini Dan ini Bagian belakang Langsung aja kita Oh ntar dulu Kita perlu ini Disini ada Spesifikasinya Memorinya 4 MB Videonya MPEG 4 Full HD H264 Audio AC3 Dolby Power supportnya DC 5V 1 Ampere USBnya ada 2 port HDMI portnya ada 1 RTA portnya ada 2 Ini ada WS ready Jadi dia pakenya adaptor Ya kita buka aja ya Oke Ini Kita unboxing Kita dapet Remote Kemudian Kemudian Kabel RCA Ada Baterenya juga Adaptor 5V Disini ada Vsat Nah Oke Dan ini adaptornya Nah Saya pikir tuh Pake adaptor Set-top boxnya kecil Ternyata Ternyata Tetep Set-top box normal besar Ya Jadi ini Bodinya Besi Yang kaleng ya Dan disini Untuk USB-nya Eh USB sorry Adaptor Nah Seperti itu ya Jadi ini tinggal colok Dan ini tinggal masukkan Kabel RCA-nya Ini sekalian aja Buat kalian yang belum pernah pasang Set-top box Kita langsung praktek aja Cara pasang set-top box Dari awal sampai akhir Biar kalian mengerti juga Ini saya pakainya Kabel RCA Kuning Merah Dan putih Nah Kalau sudah seperti ini Nanti Antenanya dimasukin ke sini ya Sudah berkali-kali Saya bilang Antenanya dimasukin ke sini Ya Jadi Ada beberapa teman-teman Yang masih masukin Antenanya ke TV lama Ya Oke Langsung aja Nah ini tolong dilihat Ya Ini sudah terpasang Kabel RCA-nya Dan nanti kita Masukkan Sesuai warna disini Masukkan sesuai warna disini Ada merah Putih dan kuning Masukin aja Kuning untuk video Putih dan merah Untuk audionya Oke Dilihat disini AV1 dan AV2 Disini ada tulisan AV2 ya Berarti sudah selesai Oke Ini Sudah hidup Sudah hidup Set-top boxnya Tapi ini artinya Mati Kita hidupkan Dia akan boot Seperti ini Dia boot sebentar Lalu dia akan keluar Angkanya Nah Ini berarti ada di channel 1 Oh TV-nya kok masih semut gini TV-nya masih bersemut Artinya belum dipindahkan Ke AV Kalian pindahin dulu Ke AV Ini AV2 Sudah Tampil ya Harus dibug AV1 atau AV2 Nah Ini adalah Menunya Kalau sudah masuk seperti ini Ini bagian Menu Awal dari Visat Nah Untuk cari program awalnya Gimana Kita cukup ke Sini aja Cari Kemudian Cari otomatis Untuk kode post Bisa dimasukkan Bisa Tidak Langsung coba Cari otomatis Pilih oke Dia akan mencari saluran Secara otomatis Sendiri Dan Tunggu Sampai Selesai Pencarian Masih berlangsung Sini sudah Terdeteksi 45 channel Yang tertangkap Dan Siaran radio 2 Tapi Radionya Belum bisa diputer Oke Ada Tanda-tanda Untuk Nanti Radio pun Akan berpindah Ke Digital Oke Kita sudah dapat 49 channel Dan Mentok Di 49 channel Jika kalian kurang puas Bisa geser antena lagi Lalu Scan ulang lagi Karena Di Jabodetabek Bisa sampai 54 channel Disini Sudah Channelnya Sudah Ada Tapi Ini Nomornya Besar-besar Ada 800 123 Nah Ini Berarti LCN Belum Di Offkan Jadi Nomornya Besar-besar Kita coba Ke Menu Masuk Menu Kemudian Kita ke Program LCN Di Offkan Dan Automatic Channel Update Juga Di Offkan Tapi Terserah Mau di Offkan Atau Di Hidupkan Kalau ACU Di Hidupkan Ketika Antena Bagus Dia Akan Muncul Channel Baru Gitu Ya Teman Teman Ini Sudah Di Offkan LCN Jadi Harusnya Nomornya Itu Tidak Besar Lagi Nah Nah Disini Ada Sampai 49 Jadi D1 Sampai 49 Dia Urut Tidak Ada Nomor Nomor Besar Oke Saya Pikir Cukup Sampai Disini Untuk Cara Setting Visat U1 Terbaru Ya Disini Juga Bisa Pakai Wifi Tapi Tentunya Harus Pakai Donggel Wifi Untuk Melangkap Sinyal Wifi Ya Oke Sampai Jumpa Di Sampai Jumpa